hai hai oke sobat kembali lagi di channel ini nah kali ini saya akan membuat konten juga tentang pembelajaran atau edukasi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri Hai jadi di fungsi trigonometri itu terdapat tiga fungsi ya yang pertama fx sama dengan sin x ini disebut fungsi sinus ya sin x sinus x ini disebut fungsi sinus kemudian yang kedua yang kedua fx sama dengan cos x ini disebut fungsi cosinus ya fungsi cosinus yang ketiga fx sama dengan tan x atau tangan x ini disebut fungsi tangan nah nilai fungsi trigonometri perlu dihitung untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi trigonometri nilai fungsi yang akan dipelajari yaitu nilai fungsi dari sudut-sudut istimewa nah berarti kalian semua harus hafal nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa baik itu nilai dari sudut sinus cosinus maupun tangan kita masuk ke contoh soal nilai fungsi trigonometri bagaimana cara mencari nilai fungsi trigonometri nah disini ada soal tentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x untuk x nya itu 30 derajat 120 derajat dan minus 300 derajat nah penyelesaiannya seperti ini fx sama dengan sin x nah ini yang kita pakai rumus fungsinya ini fx sama dengan sin x nah untuk yang x nya 30 derajat kita masukkan disini nilai x nya diganti 30 derajat jadi sin 30 derajat nah setelah itu kita tentukan nilai dari sinus 30 derajat itu adalah setengah bagi kalian yang sudah hafal dengan tabel sudut-sudut istimewa trigonometri pasti langsung bisa menentukan sin 30 derajat adalah setengah nah di perlu diingat kembali nilai sinus fungsi sinus atau nilai sinus di 30 derajat ini adalah berada di kuadran 1 nah nilai sinus di kuadran 1 itu positif makanya disini eh nilainya positif 1 per 2 atau positif setengah gitu kemudian selanjutnya untuk yang x nya 120 derajat kita masukkan x nya 120 derajat jadi sin 120 derajat sama dengan nah disini eh kita ingat lagi tentang sudut-sudut berelasi ya sudut-sudut berelasi nah untuk mencari nilai sin 120 derajat itu kita menggunakan bisa menggunakan ini ya yang 180 derajat dikurang 60 derajat atau yang pakai eh 90 derajat plus alpha gitu ya bisa menggunakan dua cara nah sin 120 derajat sudut 120 derajat itu berada di kuadran 2 nah saya disini menggunakan 180 derajat dikurang alpha alpanya 60 kenapa 60 karena supaya menghasilkan ini 120 derajat 180 dikurang 60 180 derajat ya dikurang 60 derajat itu hasilnya 120 derajat gitu nah dari sudut-sudut berelasi ya sin 180 min alpha dia menghasilkan menjadi sin alpha gitu ya dia tetap dari sin menjadi sin gitu dari sin tetap menjadi sin nah sin alpha alpanya 60 derajat 60 derajat gitu nah jadi sin 60 derajat berapa nah ingat lagi sin 60 ya sin 60 derajat di sudut-sudut istimewa itu adalah setengah akar 3 jadi nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sehingga fungsi sin x fungsi sinus untuk x-nya 120 derajat nilainya adalah setengah akar 3 kemudian yang ketiga untuk nilai x-nya adalah min 300 derajat itu seperti ini sin min 300 derajat sama dengan kita letakkan minnya di depan gitu ya minnya di depan nih min sin 300 derajat nah disini hilang minnya karena pindah ke depan sini ya kemudian min sin ingat ini saya menggunakan sudut berelasi 300 derajat itu terletak di kuadran berapa ya di kuadran 4 ya di kuadran 4 nah 360 derajat dikurang 60 derajat nah menghasilkan 300 derajat kan ya dari min sin min ini berasal ini tadi 360 derajat dikurang 60 derajat menghasilkan min sin alpha alpanya 60 derajat min sin 60 derajat nah jangan lupa di depannya tetap ada min gitu ya nah kemudian setelah itu kalian kalikan min kali min hasilnya plus nah sehingga tersisalah sin 60 derajat aja gitu ya nah sin 60 derajat berapa ingat kembali lagi ke tabel sudut-sudut istimewa sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3 gitu ya oke cukup mudahkan untuk dipahami nah itulah contoh tentang fungsi sinus trigonometri untuk nilai X nya 30 derajat 120 derajat dan minus 300 derajat seperti itu ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri sebelumnya tadi udah kita bahas ya untuk cara mencari nilai fungsi trigonometri nah di fungsi trigonometri juga ada yang namanya grafiknya grafik fungsi trigonometri nah sebelum menggambar grafik fungsi trigonometri kita harus membuat bantuan tabel ya bantuan tabel tabel sudut-sudut istimewa oke seperti apakah bantuan tabelnya kita lanjut sebelum kita lebih jauh membahas tentang grafik fungsi trigonometri alangkah baiknya jika kita mengulas kembali dan mengingat kembali nilai sinus kosinus tangan di kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 dan kuadran 4 apakah dia positif atau negatif oke disini saya udah membuat koordinat kartesius ya sumbu X sumbu Y kemudian disini adalah kuadran 1 ini kuadran 2 kuadran 3 dan ini kuadran 4 di kuadran 1 ini nilai sinus kosinus tangan itu positif semua ya positif semua nah kemudian untuk di kuadran 2 yang positif itu hanya sinus ya yang positif hanya sinus sedangkan kosinus dan tangan itu negatif nah kemudian untuk di kuadran 3 yang nilainya positif itu hanya tangan nah jadi harus ingat ya harus dihafal kemudian untuk di kuadran 4 yang nilainya positif itu hanya kosinus untuk sinus dan tangannya negatif gitu ya oke jadi untuk di kuadran 1 semuanya positif kuadran 2 hanya sinus yang positif kuadran 3 yang positif Hanya tangan, di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Oke, kita lanjutkan membahas contoh grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini saya sudah menulisnya. Gambarlah grafik fungsi fx sin x. Nah, berarti ini fungsi sinus ya, fx sin x. Untuk x-nya ini dari 0 derajat atau lebih dari 0 derajat. Jadi, 0 lebih sama dengan 0 derajat dan x kurang sama dengan 360 derajat. Jadi, cakupan x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti apakah nanti bentuk grafik fungsinya seperti apa? Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsinya, kita harus membuat bantuan tabel dulu. Baru setelah itu bisa menggambar grafik fungsinya. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang membuat bantuan tabelnya. Oke, kita lanjutkan bagaimanakah untuk membuat tabel fungsi fx sin x untuk selanjutnya kita akan nanti membuat grafik fungsinya ya. Gambar grafik fungsinya. Nah, sebelum menggambar grafik fungsinya, kita harus membuat bantuan tabel ini. Oke, untuk fungsi sinus, disini sudutnya adalah sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian, untuk nilai sinus x, sin x ya, sin 0 derajat itu nilainya 0 ya, sesuai yang ada di tabel sudut-sudut istimewa. Yang sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Nah, sudut-sudut ini dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat, ini terletak di kuadran 1. Diingat lagi di pembahasan sebelumnya, nilai sinus di kuadran 1 itu adalah positif ya. Makanya disini nilainya positif semua. Oke, selanjutnya kita tentukan yang ada di kuadran 2. Kira-kira mau pakai sudut yang mana. Nah, caranya gini, dari yang kuadran 1, 90 derajat, tinggal kita ikuti pola di sini. Dari 0 ke 30 kan ditambah 30 derajat ya. Berarti dari sini, lanjut ke sini, berarti 90 ditambah 30. Oh, 120 gitu. Nah, kemudian yang 120, kita lihat di sini polanya dari 30 ke 45, berarti tambah 15. Nah, 120 derajat tambah 15 derajat, jadi 135 derajat. Kemudian di sini, 45 derajat ke 60 derajat, itu ditambah 15 derajat lagi. Berarti dari 135 derajat tambah 15 derajat, 150 derajat. Kemudian dari 60 ke 90 berarti ditambah 30. Nah, seperti itu polanya. Jadi, 150 derajat ditambah 30 derajat, jadi 180 derajat. Nah, polanya seperti itu. Begitupun yang di sini. Dari sini ke sini, tambah 30, tambah 15, tambah 15, tambah 30 derajat. Di sini juga, dari sini ke sini, tambah 30 derajat, tambah 15 derajat, ditambah 15 derajat, tambah 30 derajat. Oke, paham ya? Kemudian langkah selanjutnya, kita tentukan nilai di tabel yang ada di sini. Ini adalah daerah kuadran 2. Kuadran 2. Ya, di kuadran 2. Oke, diingat lagi. Di kuadran 2, nilai sinus itu adalah positif, ya. Nilai sinus di kuadran 2 adalah positif. Sehingga, untuk menentukan di sini, itu gini, ada polanya juga, gitu. Ya, ada polanya juga. Polanya itu, patokannya di sini. Nah, untuk tabel yang pertama ini, di kuadran 1 ini, dari sini ke sini. Nah, untuk yang tabel di kuadran 2 ini, polanya kan berhenti di sini, ya, di 90 derajat. Nah, 120 derajat, arahnya, polanya ke arah sana nilainya, ya. Jadi, dari sini ke sini. Ingat, di kuadran 2 nilai sinus itu positif. Dari 1, balik lagi ke arah sana, gitu. Jadi, setengah akar 3. Nah, habis setengah akar 3, setengah akar 2, gitu. Kemudian, setengah. Nah, tadi sudah sampai di sini, ya. Nah, untuk mengisi tabel yang kedua ini, ini adalah daerah kuadran 2, ya. Daerah kuadran 2. Daerah kuadran 2 nilai sinus itu positif. Nah, untuk mengisi di sini, itu ada polanya, ya. Ada polanya. Nah, di tabel pertama ini, dari 0 sampai ke 1 ini, nah, untuk mengisi dari sini ke sini, itu patokannya dari sini, nih. Nah, stopnya kan di sini, ya. Arahnya ke sana, gitu. Jangan lupa positif nilainya. Nah, jadi 120 itu, ini, setengah akar 3. Kemudian, ini di sini, setengah akar 2. 150 itu yang ini. Dan 0, ini. Nah, gitu. Jadi, untuk mengisi kuadran 2, arahnya ke sana. Nanti, untuk mengisi yang tabel ketiga ini, di kuadran 3 ini, ini dari sini ke arah sini, gitu, balik. Cuman, diingat lagi, di kuadran 3 nilai sinus itu positif apa negatif? Oke, nilai sinus untuk di kuadran 3 itu adalah negatif, ya. Oke, jadi, ini setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, dari sini, berarti ke arah kanan, gitu. Dari 0 ke arah kanan. Nah, 210 jadi, min setengah. Nilainya negatif semua, ya. Kemudian, ini, yang ini, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Selanjutnya, untuk mengisi di kuadran 4, ya. Ini adalah daerah kuadran 4. Nilai sin 300 derajat. Tadi kan ke arah kanan. Sekarang balik lagi. Dan jangan lupa. Nilai sinus di kuadran 4 itu negatif, ya. Ya, negatif. Nah, berarti kita isi negatif semua nanti, ini. Nah, berhenti dari sini, ya. Ke arah kiri, gitu. Sekarang balik lagi, gitu ya. Tadi ke arah kiri, kanan, terus kiri lagi. Oke, mulai dari sini, ya. Jangan lupa negatif nilainya. Min setengah akar 3, gitu. Kemudian yang di sini. Nah, tadi kan ini. Sekarang yang ini. Min setengah akar 2. Kemudian yang di sini, min setengah. Dan nol. Jangan min nol, ya. Cukup ditulis nol aja, gitu ya. Nah, inilah tabel bantuan fungsi sinus fx sinx untuk membuat grafik trigonometri. Ini nggak usah di dalam kurungin, ya. fx sinx. Nah, gitu. Nah, dengan bantuan tabel ini, kita bisa menggambar grafik fungsi trigonometri. Sangat mudah. Jadi tinggal menyalin ke grafiknya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya akan kita gambar grafiknya seperti apa. Oke, guys. Kita lanjutkan. Jadi, seperti inilah kurang lebih bentuk gambar grafik fungsi fx sama dengan sinx, ya. Dari bantuan tabel-tabel tadi yang sudah kita dapat. Jadi, kurang lebih bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini yang garis merah ini, ya. Nah, bentuk grafiknya. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Untuk skala-skalanya, ini adalah nilai fungsinya, ya. Ini nilai fungsi setengah, ya. Nilai fungsi setengah. Kemudian ini, setengah akar 2, setengah akar 3. Yang ini, yang ini setengah akar 3. Yang ini, 1. Nah, yang bawah, ini 0, ya. Titik 0,0 di sini. Ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Min, ya. Min setengah akar 3. Yang ini, min setengah akar 2. Min setengah. Yang ini, min 1. Nah, kayak yang tadi, nilai sin 0 derajat itu adalah nilainya 0. Nilai sin 30 derajat ini di sini, ya. Titiknya di sini. Nah, yang saya tunjuk pakai pena ini. Di setengah, ya, nilai sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat, setengah akar 2, gitu ya. Nah, gitu. Nilai sin 60 derajat, setengah akar 3, positif, ya. Nilai sin 90 derajat, 1 di sini, kan. Nah, kemudian sebelum kita garis seperti ini, kan, kita buat titik-titik dulu, ya. Di sini, di 0, terus setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya membentuk garis ini, gitu. Dan yang sin 120 derajat, setengah akar 3, sin 135 derajat, setengah akar 2, sin 150 derajat. Itu nilainya setengah, sin 180 derajat adalah 0, ya. Nah, titik-titiknya kita hubungkan, apa, membentuk garis, ya. Membentuk garis, nah, seperti ini, gitu. Kemudian selanjutnya sin 210. 210 itu nilainya min setengah, makanya di bawah sini. Sin 225 derajat, nilainya min setengah akar 2 di sini. Nilai sin 240 derajat, nilainya adalah min setengah akar 3. Kemudian 270 derajat, nilainya min 1. Kemudian titik-titik ini dihubungkan lagi, membentuk garis. Nah, seperti ini. Sampai di 360 derajat, nilainya 0 di sini. Dihubungkan, stop di sini. Terbentuklah bentuk grafiknya seperti ini, ya. Nah, ini. Garis ini, garis merah ini. Set, 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 seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi trigonometri untuk fungsi sinus. Fx sin x. Untuk cakupan sudutnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Gitu ya. Oke, mudah kan? Nah, kalau kalian ada motivasi belajar, kemudian semangat belajar, sudah pasti apapun yang dipelajari, pasti mudah. Yang penting dari niat kalian diperbaiki. Insya Allah pasti paham. Apapun materinya. Oke. Matematika itu mudah. Tidak sulit, ya. Mudah banget. Oke. Untuk materi fungsi trigonometri dan grafik fungsi trigonometri, nilai fungsi trigonometri, cukup sekian. Kita lanjut lagi di pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan selalu aktifkan lonceng notifikasi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-like dan di-share ke sosial media kalian masing-masing. Oke. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.